Intro Di era digital abad ke-21, semikonduktor adalah minyak baru yang menggerakkan ekonomi global. Dari smartphone hingga pesawat tempur, chip adalah tulang punggung inovasi teknologi. Singapura, negara kota seluas 728 km persegi, telah menjadi salah satu pusat produksi chip terkemuka dunia. Perusahaan seperti Global Foundries, UMC, dan Infineon beroperasi di sana, didukung oleh ekosistem riset yang kuat di institusi seperti ASTAR, Agency for Science, Technology, and Research. Namun, pada suatu hari di tahun 2025, gempa politik mengguncang status Singapura. Amerika Serikat, AS, mengumumkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan semikonduktor Singapura, menuduh mereka melanggar kontrol ekspor teknologi sensitif ke Cina. Keputusan ini memicu krisis multidimensi yang menguji ketahanan ekonomi Singapura dan keseimbangan geopolitik Asia Tenggara. Singapura selama ini dikenal sebagai negara netral, menjembatani hubungan dengan Amerika Serikat dan Cina. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan Amerika Serikat, Cina di bidang teknologi, mencapai titik didih. AS memperlakukan pembatasan ketat pada ekspor chip canggih ke Cina, terutama yang terkait dengan AI, kecerdasan buatan, dan superkomputer militer. Cina, di sisi lain, berinvestasi besar-besaran dalam kemandirian chip melalui perusahaan seperti SMIC dan Huawei. Masalahnya dimulai ketika investigasi Departemen Perdagangan Amerika Serikat menemukan bahwa perusahaan Singapura diduga menggunakan mesin litografi Amerika Serikat buatan applied materials dan lem research untuk memproduksi chip 7 nanometer yang kemudian dijual ke Huawei melalui jaringan Shell Company di Hong Kong. AS menuduh Singapura menjadi pintu belakang bagi Cina untuk mengakses teknologi terlarang. Meski Singapura membantah tuduhan tersebut, Amerika Serikat tetap memperlakukan sanksi. Satu, larangan ekspor peralatan semikonduktor Amerika Serikat ke perusahaan Singapura. Dua, pembekuan aset perusahaan terkait di pasar finansial Amerika Serikat. Tiga, pembatasan akses ke desain chip berbasis kecerdasan buatan, AI dari perusahaan seperti Nvidia dan AMD. Bagi Singapura, sanksi ini adalah pukulan telak. Industri semikonduktor menyumbang 7% PDB negara dan mempekerjakan lebih dari 40 ribu orang. Lebih dari 60 persen ekspor chip Singapura ditujukan ke Cina dan Asia Tenggara. Dalam hitungan minggu, efek sanksi mulai terasa. Pabrik menganggur. Tanpa suku cadang dari Amerika Serikat, pabrik chip di Singapura terpaksa mengurangi produksi. 3.000 karyawan dirumahkan. Perusahaan mitra seperti Samsung mulai memindahkan pesanan ke Taiwan dan Korea Selatan. Inflasi teknologi. Harga chip meroket 30% di pasar global. Perusahaan elektronik di Eropa dan Asia protes karena keterlambatan produksi laptop dan kendaraan listrik. Respons pasar keuangan. Saham perusahaan teknologi Singapura anjlok 25%. Dolar Singapura, SJD, melemah 10% terhadap dolar Amerika Serikat memicu kekhawatiran inflasi. Pemerintah Singapura menggelar rapat darurat. Menteri Perdagangan, Gan Kim Yong, menyatakan, Kami menghormati aturan global, tetapi sanksi ini tidak berdasar. Singapura akan memperjuangkan haknya melalui WTO. Namun, Amerika Serikat bersikupuh bahwa sanksi adalah bagian dari perlindungan keamanan nasional. Perdana Menteri Li Hsien Long segera mengirim tim khusus ke Washington. Diplomasi roti lapis dijalankan. Tawaran kompromi. Singapura menawarkan inspeksi ketat pada ekspor chip-nya ke China, termasuk instalasi sensor IoT di pabrik untuk memantau aliran produksi. Lobby Kongres ASICI, perusahaan Amerika Serikat, seperti Qualcomm dan Intel yang berinvestasi di Singapura, ikut mendesak pemerintah Amerika Serikat agar tidak merusak rantai pasok. Diversifikasi pasar. Singapura mempercepat perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa dan India, menawarkan diskon pajak untuk investasi di bidang bioteknologi dan EI. Di sisi lain, China mengambil kesempatan ini untuk mempererat hubungan. Meneluh China, Wang Yi, mengunjungi Singapura dan menjanjikan investasi 50 miliar RMB, 7 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun pabrik chip mandiri teknologi di Pulau Jurong. Tawaran ini mengundang dilema. Menerimanya berisi ko memperparah sanksi A1, tetapi menolak, berarti kehilangan peluang mengurangi ketergantungan pada Barat. Krisis memaksa Singapura untuk berinovasi. 1. R&D Chip Nasional. Pemerintah menggelontorkan 20 miliar dolar Singapura untuk mengembangkan desain chip berbasis arsitektur RISCV, alternatif terbuka pengganti ARM yang dikuasai Amerika Serikat. 2. Aliansi Regional. Singapura menggagas ASEAN, Chip Alliance dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam untuk membangun rantai pasok regional, mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan China. 3. Pendidikan ulang. Program Skills Future diperluas melatih insinyur lokal di bidang fabrikasi chip 3 nanometer dan desain AI. Namun, tantangan tetap besar tanpa akses ke mesin litografi canggih Amerika Serikat dari perusahaan seperti ASML, kemampuan Singapura untuk bersaing dalam produksi chip high-end terhambat. Peneliti di NUS, National University of Singapore mulai bereksperimen dengan teknologi kuantum komputing dan fotonik silikon sebagai alternatif revolusioner. Sanksi terhadap Singapura memicu efek domino. Eropa, Jerman, dan Belanda khawatir pendapatan ekspor mesin semikonduktor mereka merosot. ASML dari Belanda kehilangan 15% pesanan dari Asia. Asia Tenggara, Malaysia, dan Filipina yang bergantung pada komponen chip dari Singapura, mengalami penundaan produksi elektronik. Konsumen global, harga smartphone dan mobil listrik melambung, memicu protes di negara berkembang seperti Indonesia dan Brazil. Ekonom IMF memperingatkan bahwa sanksi ini bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi global hingga 0,5% pada 2026. Forum Ekonomi Dunia di Davos membahas skenario perang dingin teknologi yang semakin dalam. Setelah 18 bulan deadlock, Amerika Serikat dan Singapura akhirnya mencapai kesepakatan di balik pintu tertutup. Satu, pembentukan zona bebas teknologi. Singapura setuju membangun zona khusus di Pulau Tekong yang diawasi oleh Inspektur Amerika Serikat dan PBB. Chip yang diproduksi di sini tidak boleh diekspor ke entitas yang masuk daftar hitam AILAS. Dua, kerja sama keamanan SIBER. Singapura bergabung dalam inisiatif Amerika Serikat Clean Network untuk mengamankan infrastruktur 5G dari ancaman Cina. Tiga, kompensasi ke ASN. Perusahaan Singapura membayar denda 2 miliar dolar Amerika ke Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai ganti pencabutan sanksi. Sebagai imbalan, Amerika Serikat mencabut 80% sanksi dan mengizinkan ekspor terbatas mesin semikonduktor ke Singapura. Namun, hubungan dengan Cina memburuk. Projek pabrik chip bersama di jurong dibatalkan dan investasi Cina dialihkan ke Malaysia. Krisis sanksi chip meninggalkan bekas mendalam. Singapura belajar bahwa netralitas sulit dipertahankan di dunia yang semakin dipolar. Negara itu kini fokus pada teknologi netral seperti komputasi kuantum dan bioteknologi. Amerika Serikat menyadari bahwa sanksi unilateral bisa merusak rantai pasok sendiri. Kebijakan teknologi masa depan lebih banyak melibatkan sekutu melalui aliansi seperti chip 4 alliance. China makin agresif dalam investasi chip di negara-negara non-aliansi Amerika Serikat seperti Afrika dan Timur Tengah. Pada akhirnya, krisis ini adalah cerminan dunia yang terfragmentasi, di mana teknologi tidak lagi hanya soal inovasi, tetapi juga senjata geopolitik. Singapura, meski selamat dari badai, harus terus berjalan di atas tali antara dua raksasa, Amerika Serikat dan Cina. Terima kasih telah menonton!